sepanjang kita beri ikhtiar mau usaha aja dapet rizki ya tapi ingat ya, rumusnya begini jangan langsung disimpulkan, begitu langsung usaha otomatis turun saat itu belum tentu nanti Allah akan melihat ya, melihat apakah dalam usaha ini ada semangat untuk berdekat kepada Allah ya, kadang-kadang misalnya begini, ada orang usaha sambil doa dulu sholat doa, terus usaha oh, keras doa, dikir apa pulang-pulang gak dapet ada yang begitu tuh, yakin saya kenapa salah satunya? karena Allah ingin melihat yang lebih dibandingkan dari pekerjaan dunia itu bakal akhirat ya, kalau dunia mah sekarang dapet, besok bisa habis dapet 100 ribu beli pulsa besoknya habis terus kalau pulsa hidupnya meninggal, wafat untuk akhiratnya mana? makanya kadang-kadang yang dilihat oleh Allah paling maksimal itu itu ibadahnya karena itu bakal yang hakiki untuk pulang